Soal nomor dua, seorang konsumen mendorong sebuah troli, troli sebuah gaya yang membentuk sudut, diketahui sudutnya berarti teta sama dengan 60 derajat terhadap arah horizontal. Jika ia mendorong troli tersebut berkeliling ruangan toko sejauh, delta S-nya sama dengan 50 meter, dengan usaha sebesar 750 joule, hitunglah gaya yang dilakukan konsumen tersebut, berarti yang ditanya adalah F. Oke, jadi kita cari usaha W sama dengan F dikali cos theta dikali dengan delta S, W-nya 750, F yang ditanya cos 60, delta S-nya adalah 50, coret-coret. Nah, berarti ini 75 sama dengan F, cos 60 adalah setengah dikali 5, berarti ini bisa dicoret, ini kita kali ya, 75 kali 2 bagi 5. sama dengan F, berarti 75 sama dengan F, berarti 75 kali 2, 150, bagi 5 sama dengan F, berarti dapat 30, jadi 30 Newton sama dengan F. Jadi F-nya adalah 30 Newton. Untuk menyengahkanYour 3 tene Aaron tukar kamu bisa menjadi 50 véritu. Dan dikali whatever su